Masa kayak joget tiktok dia kayak Itu bro Tigress harus sering-sering Harus sering-sering ditangki serangannya Mau dimediasi gitu kayak Mau Rogo Sukmo Rogo Sukmo si mas Redannya Monser Hunter Stories 1 Teman-teman akhirnya udah bisa rekaman lagi Wah gila teman-teman Udah 2 hari apa 3 hari ya Nggak bisa rekaman Kemarin PC-nya yang sakit Terus gantian akunya yang sakit Blood pressure tinggi teman-teman Pertekanan darah tinggi dari pagi bangun sampai malam Terus dari hari lupa Dari hari Minggu apa Senin Tiba-tiba si Citra Nightly-nya Nggak bisa nge-play gamenya Tiba-tiba out of nothing Dia minta update Terus aku update Aku kan selalu ini kan Sebelum mulai gamenya Selalu rajin nge-update gamenya Sambil keliling ya by the way Selalu rajin nge-update gamenya Biar nanti nggak ada nge-crash gitu-gitu Ternyata Begitu di update Bermasalah tuh Aku coba ngerunning game Monster Hunter Double Cross Gamenya running Tapi Nggak bisa turun ya Gamenya running Tapi kemudian tiba-tiba nge-crash Dia kayak nge-close sendiri gitu Wait Volume kegedean Terus Udah setup tuh kan Udah siap-siap Mau rekaman nobel sombong lagi nih Udah lama nggak ini Karena udah masuk ke bagian yang seru Terus kemudian mulai ini lagi Mulai nyalain kan Software-software Untuk rekaman Kamera Segala macem Udah siap buat take Nyalain gamenya Tiba-tiba nge-crash Window-nya Di restart nge-crash Diubah ulang settingannya Semua Game-nya nge-crash Terus aku bingung Ini harus diapain ya Tanya-tanya sama temen-temen di discord Mungkin juga pada nggak ngerti Gimana yang Citra PC Cari-cari di website Citraemu.org Tentang Kalau misalnya Nge-crash itu apa aja problemnya Salah satunya katanya Driver nggak update Menurutku Driver VGA aku udah update nih Tapi Akhirnya aku cek Ternyata ada lagi Dari Nvidia yang terbaru Aku pake ini GTX 1060 by the way Oke diikutin tuh Install update drivernya Restart the game Nggak bisa juga Ternyata Bingung Ya Apa lagi ya Berikutnya Oke deh Coba install yang Lain Edisi diganti Dari Citra Knightley Ke Citra Canary Citra Knightley itu By the way Buat yang belum tau Itu versi Citra PC Yang dia itu Udah Udah Dikompile dengan baik Jadi Stable version Nah Ada versi namanya Citra Canary Jadi dia update nya tuh Jauh bisa 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 Beda Berapa puluh kali Update Ketimbang yang Knightley Jadi Canary ini Masih dalam prototype Nanti apa yang Lagi hal yang baru Dicoba Nanti ditest Tapi dia nggak terlalu stabil Nggak berhasil juga Coba lagi segala macam Sampai Coba rollback update Ke versi-versi sebelumnya Juga nggak Ini Awalnya aku nyalahin Update terbarunya kan Ternyata nggak bisa juga Akhirnya Pagi ini Tanggal 3 Oktober Nih hari Selasa Tadi iseng Ngetes lagi Ah kali aja Tau-tau mungkin berhasil Gitu ya Soalnya seingatku Ini baru terpicu Gara-gara ada Windows update Kemarin Ngerista update Terus tiba-tiba Ya itu tadi Nggak bisa nge-start gamenya Tadi pagi Coba ah Masih kayak gitu Ternyata Terus Selagi Nyobain gamenya Aku kepencet nih Settingan Graphics API Namanya Di bagian settingnya Mungkin ini berguna Buat kalian yang bingung juga Kenapa nggak running gamenya Atau nge-crush terus Disitu ada pilihan Vulkan OpenGL Dan Satunya lagi Apa lupa Software Kalau nggak salah Jadi itu tuh Pilihan Render setting Atau apa gitu Dari sistem grafik Di gamenya Awalnya itu OpenGL Aku sempet cari Apakah OpenGL Jadi problemnya Karena kadang Ada graphic driver Yang Atau VGA-nya Secara fisik Yang nggak mendukung OpenGL 4, sekian Alias jadul lah VGA-nya Mungkin seri-seri Di bawah GTX 1000 Jadi Aku cek VGA-ku ternyata Bisa dukung Sampai 5, sekian Apa ya Kalau nggak salah Lupa Cek lagi Eh kepencet nih Si OpenGL-nya Ganti ah Berubah dia Kenapa jadi Vulkan ya Untuk iniannya Balikin lagi ke OpenGL Dijalanin lagi Nge-crash Terus iseng nih mikir Apa jangan-jangan Kalau aku ganti ini Mungkin ada harapan ya Ganti dong ke Vulkan Running 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 banget Data masih kesimpan Maksudnya itu Save file dari game Masih ada Kemudian juga Apa Cheat Render settingnya Juga masih ada Dan ini bahkan Aku naikin ke 60 fps Dan rekamannya Di 60 fps juga Teman-teman Jadi Ya here we go Akhirnya bisa Oke Itu dia Sedikit Keluh kesah Pilot Noble Sombong Minggu lalu Emang banyak problem Teman-teman Aku udah tumbang Hardisk itu 6 piece Kalau tanya Bang Kenapa Enggak Grupeko Pancang lagi disini Coba kita lawan Bang Kenapa Enggak Kenapa Enggak Dari dulu Ganti SSD Sebenarnya Sebelumnya Sudah ganti SSD Tapi buat PC Buat PC Buat OS Dan itu Saing kecil Jadi Kemudian Berikutnya Hardisk yang ada Yaitu Hardisk lah ya Komponen berputar Emang karena Emang karena Emang karena Breaking Crush Terima kasih Kejadiannya Biasanya Hardisk itu Kan mulai Dia bising Kebun Nah itu Tanda Kita harus Pindah-pindah Ya ternyata Hardisk yang Satunya 500GB Aku punya Ada Sebelumnya Sebelumnya ada Lima Sudah tumbang Duluan Karena Sebelumnya Perkara Mati lampu Sering Baga Tumbang Tanpa Pemberitahuan Coba Dibenerin Gak Bisa Yaudah Ngomong Apalagi Untungnya Ada juga Untungnya Semua data Youtube Interhan Gak Tau Ada puluhan Ribu File Disitu Karena Editing Banyak File Gambar File Game File Apa Text Script Perekaman Suara Segala Macem Untungnya Semua File File Itu Di Hardisk Yang Satunya Masih Ada Hardisk Aku Convert Hardisk Eksternal Aku Taruh Di Dalam Karena Saking Kekurangan 1TB Itu Sudah Cuma Sisa 20GB Aman Disitu Yaudah Install SSD Baru Beli SSD Baru Karena Terhalang Budget Yaudah Beli Satu Tera Satu Piece Dulu Bila Ngebuka Kan Dernyata Kotor Nah Uzubillah Isinya Kotor Parah Yaudah Memang udah Saatnya juga Kan Berapa Bulan Seingatku Karena Sejak Memulai Channel Youtube Terhan Memang Agak Jarang Aku Maintain Kebersihan PC Manggir 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 Oh Di Buff Nggak Ngaruh Tadi 600 Waktu Breaking Crush Lebih 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 enak yang Lihatnya ya Dengan 60fps Tapi Nggak Tahu Hasil Rekamannya Gede Atau Nggak Akhirnya Udah Benerin PC Dirapiin Apa Kabel Benerin Lagi Semua Kipas Dibenerin Karena Ngaruh Ke Ini Juga Ngaruh Ke Perkona PC Kan Kalau Panas Menyingkatkan Perangkatkan Jadi Lambat Resistansi Dari Segala Macam Komponen Yang Apa Kayak Resistor Segala Macam Gitu Kan Bikin Ketika Makin Panas Bikin Jadi Lampat Kerjanya Yaudah Benerin Semua Aku Pikir Kayaknya Sebatas Tidak Bisa Manjat Oh Ini Eh W Safe Dulu Biasanya Kalau Ada Safe Disini Tandanya Kita Akan Ada Pertarungan Tandanya Kita Susah Ngesafe yang proses instalasi sih gak ada masalah gak ada problem software juga gak ada masalah jadi begitu itu kan lagi ini ya, lagi di tengah pekerjaan ngebikin cerita zinogre masalahnya adalah yang aku lupa itu ada di proses editing teman-teman, nah ini apa nih don't tell me oh my god, zinogre you have to be mine you have to be mine like right now oke, oke aku bakal pukul zinogre sampai dia pingsan dan nyerah alas lagi di grex kan sama thunder ya kalah ternyata speed attack oke, kita pake technical attack jadi teman-teman mindahin hardbiz itu eh, mindahin file itu mah gampang yang gak gampang adalah di editing di software editing di software editing dia kan mengenali lokasi terakhir dari file itu ada di drive yang lalu artinya kan kan gampang bang tinggal di replace aja lokasi yang baru iya tapi filenya ada puluhan ribu teman-teman nah itu bikin ribet satu-satu satu-satu dimana letak file musik dimana letak file gambar file jpeg file webp file png dimana file apa vp source mediasor buat ini yah kalah lagi buat apa file editnya itu lokasinya ada dimana yaitu diloket satu-satu kerjaan tolol tapi butuh waktu lama kita pake dash combo kita pake kita pake spear attack itu dia pake skill oke akhirnya lah zinogrey gak tau gila berapa hari itu ya harisata yang hari kamis jadinya tayangnya hari 1 sehingga aku gak punya waktu buat nyiapin cerita Zorah Magdaros dan gak punya waktu buat rekaman nobel sombong sialan ini ketinggalan terus progresnya jadinya kamu pake surface roll eh salah tadi aku pake item udah betul biasa aja dulu tadi mau pake item mau pake itu mau pake paintball biar bisa ditangkap oke 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 eee ginshin oke 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 boom wah sejauh ini ini yang paling jauh buat 153 kinsipnya langsung habis oke berikutnya kamu speed attack ngelawan itu bener aku pakai paintball ke zinogre jadi akhirnya pada akhirnya udah selesai ya itulah ujung-ujungnya nggak ini nggak tahu kalau emulator ini lagi bermasalah ternyata ini kalau ternyata udah mendekati akhir dari cerita temen-temen aku misinya buat nandain mudahan main story satu adalah ketika satu aku punya zinogre wajib punya kemudian ya sudah pasti kita ngalahin last boss ya kemudian kemudian aku pengen dapetin glavenus dan ngalahin at least satu elder dragon selama ini kita belum ada ngalahin elder dragon sama sekali dan kemarin ada yang nanya juga bang bukannya kalau itu dilevelin dari ngasih makanan ke monsternya bakal ini ya bakal eh parales deh bukannya nanti itu bakal bikin ini ya skillnya nggak tumbuh dengan baik ya bener-bener tapi aku nggak punya waktu buat farmingnya farming itu beneran lagi record kayak gini nyembuhin nyembuhin parales Aduh dilepas lagi kemarin ini skill sih Aduh ya udahlah udah kita fokus ke zinogrenya aja ya aduh pelang toko emang beneran jadi pelang toko dia nggak ngapa-ngapain kamu pakai kaya 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 pakai savage war apakah ini bisa area non elemental damage to all enemies oke terus aku fokus ke yu nobe nya dengan menggunakan power attack oke terus haha tidak berasa kalau berulang-ulang jadi berasa buuuu yaa itu bro tigress harus sering-sering harus sering-sering ditanki serangannya berat-berat 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 dan ternyata dual shocknya udah mulai jebol tombolnya temen-temen lengket eh kalah lah terus nanti gimana nggak bisa ditangkep dong aduh pakai power attack lagi paralys lagi eh masa kayak joget Tiktok dia kayak hmm eh yaudahlah si pelang toko aja yang kerja kalo gitu mobile sombongnya gabut dia tiduran teknikal attack hmm oke nice nggak bisa ditangkep ya aduh Wow, bukan mempunyai Xenogre Apa gitu biar bisa dapat punya St.Gin Xenogre Belum punya nih monster element thunder Yang bagus, sebelumnya kan cuma si Kezu Cuma title dapatnya bukan telur Dan ini Jamur yang Beragantop Eh bukan Salah mencet Ini terus Ulangnya aja terus sampai 3 kali Nanti keluar monster Rasia Oke dari sini kita ke sini Kita kayak naikin Oh ini pohon yang gede Kita bilang memasuki sumeru Yang keliatan dari jauh Iya kan yang kita Memasuk ke daerah ini Yang ada aku bilang eh itu kayak pohon gede di sumeru Kayaknya kita naikin yang ini ya Kalau kita ngedrift disini Pake tigrex jatuh Tau-taunya jatuh kepleset Udah nobel sombong Ya udah gitu aja tamat Kita hantam Buntutnya Kamu harus nentu Aku harus yang ini Gak tewas kali pukul lagi Oke Kamu pake Serangan terserah Karena gak cukup Power attack Oke Iya gitu Wait and see aja terus Biar keburu mati Oke Tewa satu Kok gak Divided Dia kan tadi Kita hajar lagi Pake power sekali lagi Biar combo Bener-bener Nah beneran ternyata Waduh Sekarang dia lagi Tapi menang sih ini Darahnya tebel ya Rekaman udah 19 menit Tapi aku gak tau ini karena 60 fps Kayaknya bengkak sih Kalau file rekaman 60 fps Waktu itu pernah rekam MHW Per satu quest Yang lebih kurang 20 menit Itu bisa Ampe 35 giga Temen-temen Hitungannya Waktu itu 3 giga Per 60 detik Gila Kalau 60 fps Memang Banyak monster Aneh ya disini ya Dan sayang Kalau dilewatin Semua Oke Emerald Ponggalala Kamu pake Technical Attack Ya boleh lah Kita nabung Kidship itu dulu Dan aku pakenya Demon Rock Human Rock Gak ada ini ya Demon Powder gitu Biar satu party Kena Kamu pake Breaking Crush Aku bunuh Anak kecilnya Body Pass Gak bisa One Hit Nanggung Oke Really Mad Now Bro Yang Boss Nunggu aja Biar yang anak-anak Buahnya Fokus Gak bisa pake item DIR Kamu pake Savage Roll Biar dapet semua Aku fokus Kita sisain Bossnya terakhir DIR Tidak sakit Oke Aduh 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 Kena cakar Hmm Yeah Skill kalian Mana Shafet Seror dong Mana Main Power Clash Biar tinggal Emeraldnya aja Sendiri Oke Ternyata Gak mati Yang akan Membuka serangan Ke Emerald Tunggal Lala Adalah Saya Oke Body Press Versus Power Lata DIR Ini harus dibunuh Segera Harusnya Jadi aku bunuh Yang ini Bukan nyerang Sih Gitu Sudah Biar aja Gini dulu Tewas Oke Kalah Kalah dong Teknik Letek Hmm Tuh dia Mentang-mentang Warngannya Ijo Dia pake Skin yang Warngannya Ijo Kinship Right on Raku Smasher Ah Cakar-cakar Tiba-tiba Di pohon Ada Bukit Ijo 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 Baru Nih Darderdor Darderdor Nih Ijo Juga Tewas Dia Berapa Dan 3000 Kali Ya Kamu Pake Dust Combo Aku Pake Spirit Attack Huh Tewas Yes Kalau gitu Dimana Nyari Zinogre Kalian Comment Temen-temen Bantu Dimana Nyari Zinogre Apa Di pohon Ini Apa Tadi Harusnya Bisa Sebenernya Wah Lumayan Panjang Pertarungannya Jangan Lupa Ngeheal Dulu Bapak Eh Eh Salah Eh 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 Tadi kita Kesini Ke arah Sini Berikutnya Ke atas Dong Apa Tuh Ini Kayak Ini Kunang-kunang-kunangnya Di MHW Apakah Ini Adalah Tanda Bahwa Pohon ini Adalah Pohon yang Di Asterah Jangan-jangan Apakah Rider Karena Kan Di Question Sebelumnya Dibilang Kalau Rider Ini Cenderung Orang-orang Yang Tinggalnya Secluded Apa ya Terpencil Dia Enggak Enggak Kelihatan Oleh Warga-warga Desa Atau Kota Lain Tapi Mereka Dipercayai Ada Apa Jangan-jangan Di dunia Baru Di New World Mereka Sudah Oke What is this Thumbnail dulu Oke Apakah Jangan-jangan Ternyata Mereka Adalah Penghuni Awal Dari Dunia Baru Teman-teman Makanya Secluded Dan Dan Ini Kalau Ini Adalah Kayak Katakanlah World Tree Pohon Dunia Bisa Jadi Ini Teman-teman Tadi Tidak Ada Telur Sekarang Tiba-tiba Ada Telur Terus Dia Kok Tidak Ada Suara There It is The White Dragon Egg Yuk Kita Coba Katanya Kinship Oke Oke Dia Telurnya Kayak Telur Telur Ayam Yang Warna Putih Telur Bebek Kolos Saja Gitu Gak Ada Pattern Apa Semakin Polos Semakin Ini Eh Apa Itu Dicuri Sama Dua Orang Bego Aduh Gak 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 Kalian Bermain Dengan Sesuatu Yang Gak Kalian Tau Disini Bang Sar Maling Tapi Sangat Diakui Teknologinya Bagus Bagus Loh Wih Cakep Ya Noble Sombong Disini Gambarnya Lebih Halus Apa Karena Efek Dari Vulkan Juga Safe Game Oke Terus Gimana Nih Ujung Nih Telur Sudah Dicuri Terus Dibiarin Beberapa Hari Kemudian Dan Mereka Kalo Terbang Berarti Kan Gak Mungkin Terbang Terus Menerus Berarti Mereka Harus Berhenti Di Suatu Tempat Buat Mungkin Recharge Power Dari Balon Many Thanks For Your Resistance You Were A Great Help Great Help Apanya Kamu Kaki Tangan Ya Bersihkan Leave the doctor and his assistant to us Bruh I've got people after them as we speak There is something else which I would like to discuss with you We have been carrying out detail investigation into the inscription on the 寫 And this investigation have reveal two things Firstly about the black dread This is what written on the mural Kamu ngomong dengan gaya apa mas? Betul, tapi ada yang lainnya, ini tentang 7 kinship oars di seluruh dunia Mereka mau membangkitkan jiwanya Redan dengan mengumpulkan batu-batu kinship oars Mereka mau membangkitkan jiwanya Redan atau membangkitkan jiwanya Redan Ini kan masalah nasional nih, telur naga dicuri pak Good luck winter Mereka yang nyuruh nih, mereka yang bocorin informasinya, kalo gak tau dari mana coba Simone Oh ternyata dia ngeliat Lilia ini karena dulu dia join Shriveners ini mirip ya Penuh banyak pertanyaan dan kepengen berbuat sesuatu dengan apa yang terjadi gitu Ya dia passionate banget dan mirip aku jaman dulu lah katanya Fell in love sama siapa? Dia jatuh cinta sama apa sama benda? Dia jatuh cinta sama apa sama benda? Dia jatuh cinta sama benda? Apa? Jadi pulang kampung nih kita nih Ini siapa? Oh trini Trini tapi pakaian kayak swordswoman Gambarnya jadi cakep, sumpah temen temen Gambarnya jadi cakep Ini game kalo kayak gini cocok buat ini Cocok buat main selama puasa Dengan gambar yang lucu gitu kan Raider settingnya cakep gitu Jadi sambil tiduran Seandainya 3DS bisa se... Ya tapi kalo di ukuran 3DS sih HD aja sih bentukannya Karena kan kecil ya Apa kamu ngasih ngasih sub quest? Yaudah boleh Si W Hermital warna ungu Ini nih monster monster yang subspecies gitu gitu Aku belum ada sempat ngelawan sama sekali temen temen Ini great sword nya Keizu Ini great sword gak tau punya siapa Kok semuanya great sword? Great sword nya Rathalos Oh udah pernah memburu rata dia Oke si kambing Ini apa nih? Hunting Horn Eh kita belum unlock loh hunting horn Ini hunting horn nya kecawaca Ini hunting horn gak tau Fix next aku harus pake hunting horn temen temen Ini adalah hammer Hammer tigrex aku udah punya Ini hammer kuru peko ya kayaknya Apa mas? Bu banyak ini banyak disuruh Banyak ini banyak disuruh Harus hilangin sub quest ya Turunin Padahal udah bisa diturunin tuh Jadi biar bisa dibuang quest yang lain Kayak gini gini ngapa ini Selaktot selaktot Oh harus di luar ini kayaknya Nah ini Nah ini Loan red keizu Kalau ini Nah Minta ikan Mancing sendiri Wuh Aduh Pink ratalus gimana caranya nih Eh pink ratalus Pink ratian Harus bisa balas dendam Melawan pink ratian Sekarang udah 32 menit lagi Aduh Yellow rider outfit apa tuh Costumnya Oke Kalau gitu temen temen Kita kayaknya sampai sini dulu Tapi aku mau Ngedelete beberapa sub quest yang gak penting dulu Terus ngambil sub quest yang tadi Terutama yang pengen hatian Membuktikan Kita udah sejauh mana kekuatannya nih temen temen Oke let's go Dan dengan setting dari UBS Yang bikin gambarnya Apa aku bikin filter colornya ini dikurangi Vibra dan saturationnya Dan 60 fps Itu jadi enak Enak di mata Normal Gimana caranya kita Kita abandon dulu ini Ini Coba ya sub quest Aduh Tenggelam tombolnya Turn in Coba Ganti kesini Nah ini dia Kok gak bisa ya Apakah itu DLC sub quest Apakah itu DLC sub quest Ini azurus Ini azurus nih Abandon aja Ini buang 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 Barot buang Kemudian ini buang 5 cepalus 5 cepalus Buang 5 cepalus Buang Bunuh Bunuh 5 Altarot Udah Abis Atau jangan-jangan papan dari setiap quest di semua kota beda-beda ya Iya lo kayaknya Nah ini bisa di cancel ternyata Mana yang harus di cancel dulu Goal cricket recognition letter Kayaknya itu butuh Melawan Hunting horn morendo Apa itu Haha Nah ini kita buang Ini nyari-nyari benda Nyari-nyari buah-buahan Enggak Enam zemite Enggak Sword and shield Shield Apa itu maksudnya itu Bottle cat Kayaknya bottle cap ini Bahan baku ini kali ya So the client Unheard before Eh Kayaknya itu benda berharga ya Kayak uang disini ya Eh Talk to Captain Simone Trap tool Apa Simone spas Oh gak bisa Jangan Turun in Kemana turun innya pak Ada dua bigi nih Dah yang penting bisa kita ambil Balik questnya Balik dulu Jadi kita nandain biar bisa nanti Ngelawan Pink ratian di nextnya temen-temen Pink ratian dan beberapa monster yang Sub species lainnya Oke Nah Baru ada miliknya Kalau dari OBS Kalau tadi langsung dari jendela game nya Oke Kalau bapak ini tadi nyuruhnya apa tadi Udah pak cepat questnya apa Tiga botol cap Oke aku ambil Aku punya tuh Ini dia nih Pink ratian nih katanya nih Nah Kalau ini nyuruhnya Shark Luna Enggak Nyuruh-nyuruh nanti ikan Mancing sendiri dong Red Kezu Tapi dimana kata Dark Snowfield Aduh pulang-pulang ke situ Enggak Apalagi pak Kayaknya bisa langsung dikelar ini Karena aku punya banyak ini Tutup botol Basically Tukang mulung tutup botol kerjaannya seumur hidup Cheerleader outfit Apa sih ini kostum ya Oh Ya udah kita beresin aja Kita akan berdeka request Oh Lumas outfit Ini apa sih Kostum Nafiro Atau kostum si Pugi Sumpah Sumpah dia kolektor Kayak ini Kayak orang yang ngumpulin Tutup botol Coca-Cola Yang besi Red Rider outfit Ya udah Udah Monggo pak Abisin Tutup botol ini semuanya Ini berkarung-karung punya Oh udah Udah mas Udah kebanyakan katanya Oke Kalau gitu temen-temen Buat part kali ini Sampai disini dulu Nanti kita nextnya Kita bakal ngelawan Kalau sempat nanti ngelawan Pink Ratian Terus kita ngelanjutin quest Jalan ceritanya ya Karena kita disuruh pulang kampung Ke Hakum Village Oke Sampai disini dulu temen-temen Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Di part-part yang berikutnya